Biografi Kiai Ageng Banyu Biru, Guru Spiritual Joko Tingkir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai Ageng Banyu Biru diperkirakan lahir sekitar tahun 1472an dan terlahir dengan nama Raden Kebo Kanigoro Beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya V dari Permaisuri Putri Champa, Vietnam Tengah yang mempunyai putri dan diberi nama Ratu Pembayun dan ayah beliau adalah Prabu Handaya Ningrat atau Said Muhammad Kabungsuan atau Kiai Ageng Sepu, Raja dari Pengging Pajang Beliau juga dikenal dengan nama Kiai Ageng Purwoto Sidik Kiai Ageng Banyu Biru menikah dengan Raden Ayukardina atau Nyai Gadung Melati di Karunia Putra Endang Widuri atau Roro Sekar Rinons atau Rara Tenggok atau Rara Sari Once dan Kiai Ageng Gribik, Malang Nasab Kiai Ageng Banyu Biru jika diambil dari garis keturunan ibu beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya V Kertabumi dengan silsilah sebagai berikut Prabu Brawijaya V Kertabumi Ratu Pembayun, Kiai Ageng Banyu Biru atau Kiai Kebo Kanigoro atau Kiai Ageng Purwoto Sidik Kiai Ageng Banyu Biru diperkirakan wafat sekitar tahun-akhir tahun 1600an Masehi dan dimakamkan di kawasan desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo Guru-guru Kiai Ageng Banyu Biru adalah Prabu Handaya Ningrat, Prabu Brawijaya V Kertabumi, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sheikh Siti Jenar, Kiai Ageng Banyu Biru juga mempunyai murid-murid diantaranya Kiai Mas Wilah, Kiai Mas Wuragil, Kiai Mas Manca, Raden Mas Karebet atau Jaka Tingkir Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji makah Madinah Perjalanan Hidup Kiai Ageng Banyu Biru Tersebutlah pada zaman kerajaan Islam Demak Mataram seorang Kiai Agung yang gemar laku tapa berata bernama Kiai Ageng Purwoto Sidik yang lebih dikenal dengan julukan Kiai Ageng Banyu Biru Kiai Ageng Purwoto Sidik adalah guru spiritual dari Jaka Tingkir, Raden Mas Karebet pendiri kerajaan Islam Pajang yang menggantikan dinasti kerajaan Demak Bintoro Selain berguru kepada Kiai Ageng Purwoto Sidik, Kiai Ageng Banyu Biru, Maka Jaka Tingkir, Raden Mas Karebet juga berguru kepada Sunan Kalijaga, Wali Agung Tanah Jawa, dan Syaih Siti Jenar yang juga dikenal dengan Syaih Ali Hasan atau Syaih Lemah Abang Dalam kehidupan spiritualnya, Kiai Ageng Purwoto Sidik sering mengembara dan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah yang lain Maka tak heran bila dalam pengembaraan tersebut, Kiai Ageng Purwoto Sidik banyak meninggalkan Beliau adalah raja yang sakti juga seorang panglima di Medan Laga Menurut catatan banyak ratu-ratu sabrang yang ditaklukan, banyak daerah-daerah berlindung pada Prabu Handaya Ningrat karena kesaktiannya, Prabu Handaya Ningrat ketika masih muda gemar sekali berperang Raja Bali bernama Prabu Kalagerjita dari negara Bali Agung tak mengakui kekuasaan Srinarendra Brawijaya Majapahit Tiga tahun sudah, Raja Bali Agung tak mengaturkan upeti ke Majapahit Raja Bali Agung Prabu Kalagerjita berusaha mencari dan meminta bantuan pada negara lain untuk menyerang Majapahit Konon prajurit sejumlah tiga laksa, satu laksa sama dengan 10 ribu, tiga laksa sama dengan 30 ribu dikerahkan untuk mengukul negara Balambangan, Belambangan Prajurit negara, Bali Agung unggul, para adipati berangwetan, kawasan-kawasan di timur, dibikin tunduk olehnya Waktu itu orang-orang Bali sedang ngujur nasibnya selalu unggul dalam peperangan Sebaliknya prajurit-prajurit Jawa nasibnya sedang sial, mereka kalah dalam peperangan Ketika pasukan-pasukan dari Bali menyerang ke arah barat Prajurit-prajurit Majapahit yang bertempur melawannya banyak yang dikalahkan oleh prajurit-prajurit dari Bali Waktu itu Raja Majapahit Prabu Brawijaya sangat kesal memikirkan tentang kekalahan Wadiabala Majapahit menghadapi orang-orang dari Bali Agung beserta sekutu-sekutunya Konon Sri Brawijaya mengadakan sayembara yang berbunyi siapa saja yang dapat membantu kesulitan negara Majapahit dapat mengalahkan musuh dari negara Bali Agung dan sekutu-sekutunya maka akan diambil menantu oleh Raja Majapahit Sang Prabu Brawijaya Dia akan dijodohkan dengan putri Raja yang sulung Konon sesudah sayembara diumumkan banyak Raja-Raja yang berusaha membantu dalam berperang melawan Raja Bali Agung Maksudnya tak lain mengharapkan dapat dijodohkan dengan putri Prabu Brawijaya yang sulung tadi Kecantikan sang putri memang bagaikan Dewi Supraba Konon Sri Handaya Ningrat dari pajang pengginglah yang memasuki sayembara Raja Majapahit menang dalam peperangannya Akhirnya Raja Bali menyerah kalah Dilanjutkan pula Sri Handaya Ningrat pergi ke timur untuk menaklukkan Pulau Sembawa, Sumbawa, Pulau Pragua, Goa, Pulau Selebes, Sulawesi, Pulau Ternate, Manila, Pulau Burneo, Kalimantan Rajanya menyerah Tunduk pada Sri Handaya Ningrat termasuk seluruh kawasan daerah jajahannya Sri Handaya Ningrat ke pulau yang besar dan memanjang bernama Pulau Sumatra Rajanya pun dapat dikalahkannya Konon Sri Handaya Ningrat telah melebarkan jajahan Majapahit hampir ke seluruh pelosok Nusantara Kesemuanya pun tunduk menyerah pada Majapahit Ratu Pembayun mempunyai adik lelaki bernama Sang Lembu Peteng, Tampan Rupawan Sang Lembu Peteng tinggal sebagai adik pati di Mandura, Madura atau lebih dikenal dengan nama Joko Tole dan adik putri yang cantik jelita Bernama Ratu Masrara yang sampai akhir hayatnya mengabdi di Pengging Pajang Perjalanan menuntut ilmu Kiai Ageng Banyu Biru Konon Raja Pajang Pengging Sri Handaya Ningrat wafat dan meninggalkan putra dua orang lelaki Yang sulung bernama Raden Kebo Kanigara, 1472 Masehi dan yang bungsu bernama Raden Kebo Kenanga, 1473 Masehi Atas kehendak kakeknya, kedua putra Sri Handaya Ningrat tidak diangkat menjadi ratu Namun Pengging Pajang yang semula bentuk kerajaan diubah kedudukannya menjadi sebuah kadipaten Dibagi dua untuk para putra Sri Handaya Ningrat dinamakan Pengging Tua dan Pengging Muda Kedua putra tadi selalu masih diasuh oleh ibundanya Permaisuri Raja Handaya Ningrat Tak selang berapa lama, ibunda Permaisuri Handaya Ningrat meninggal dunia Jadilah Raden Kebo Kanigara dan Raden Kebo Kenanga Yatim Piatu yang tak mempunyai ibu dan bapak lagi Karena kejadian ini kakeknya Prabu Brawijaya menghendaki kedua cucunya untuk dibawa ke Majapahit Raden Kebo Kenanga dan Raden Kebo Kanigara dianggap oleh Prabu Brawijaya seperti putra mereka sendiri kasih sayang tertumpah kepada mereka Apalagi Permaisuri Raja Kanjeng Ratu Andarawati sangat menyayangi mereka Raja dan Permaisuri seperti ayah dan ibu bagi mereka Kerajaan Pajang Pengging setelah diubah kedudukannya menjadi kabupaten diserahkan kepada para kesatria dan para sentana Raja Handaya Ningrat diurus pula oleh para mantri yang bijaksana tak ubahnya bagaikan cara menata pemerintahan pada waktu Raja Handaya Ningrat dahulu Konon pada waktu Prabu Brawijaya V lolos dari Kerajaan Majapahit Permaisuri Raja Ratu Andarawati tak menyertainya Adapun Putri Andarawati sepeninggal Raja Brawijaya hijrah menuju Ampel Gading yang terkenal di asu oleh Sunan Ampel dan satu lagi cucunya putra dari Sunan Ampel bernama Sinuhun Benang atau Sunan Bonang Keduanya sebagai penyebar agama Islam yang besar sebagai penganut agama Islam yang tekun dan berwibawa Raja Brawijaya dahulu sebelum meloloskan diri dari Kerajaan Majapahit untuk muksa meninggalkan pesan kepada Permaisuri Kanjeng Ratu Andarawati bahwasannya sepeninggal Prabu Brawijaya hendaknya Kanjeng Ratu Andarawati tetap berada di Majapahit ditugaskan kepada Kanjeng Ratu Andarawati untuk tetap menjaga putra, cucu dan sentana Punggawa Majapahit ditekankan pula bahwasannya mereka diwajibkan memeluk agama Islam, agama suci dan luhur itu karena bagi Prabu Brawijaya tak ada bedanya Buddha dan agama Islam itu sebab pada diri Prabu Brawijaya sebenarnya sudah Islam Sang Prabu Brawijaya telah mengenal apa hakikat menyembah Tuhan Yang Maha Esa tadi baginya tak akan ada kesulitan untuk menempuhnya sebab beliau adalah seorang yang bijaksana berbudiluhur tahu apa yang dinamakan hakikat hukum sebab sesungguhnya mereka sangat menghormati kepada Ratu Andarawati apalagi Jeng Susuhunan Benang Anyak Raku Suma Raden Kebo Kenanga dan adiknya Raden Kebo Kanigara masih saudara sepupu dengan Sunan Bonang tidak mustahil tali persaudaraan antara Sunan Bonang Raden Kebo Kanigara dan Raden Kebo Kenanga sangat akrabnya selain itu Adipati Mandura Lembu Peteng pun bermukim di Benang bersama-sama dengan saudara-saudaranya menuntut agama Islam selama di Benang Adipati Mandura sangat mengasihi kepada kedua kemenakannya Raden Kebo Kenanga dan Raden Kebo Kanigara apalagi dengan Sunan Bonang karena masih keponakan dengan Adipati Mandura Lembu Peteng menantu Arya Baribin di Madura pesan lain Prabu Brawijaya kepada Ratu Andarawati bahwa sepeninggal Raja hendaknya kerukunan tetap dibina antara terah Majapahit tidak mustahil jika antara keturunan-keturunan Majapahit terjalin ke akraban yang mendalam sekali terbukti Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati mengasihi kepada Raja Putra Majapahit Raden Kebo Kenanga dan Raden Kebo Kanigara tak ubahnya mereka memberikan bakti dan sayang kepada Prabu Brawijaya Ratu Agung Majapahit tak berapa lama, Ratu Duarawati Permaisuri Prabu Brawijaya mangkat dikarenakan sudah lanjut usianya jenazahnya dimakamkan di Karang Kemuning banyak putra santana keturunan Majapahit yang sedih karenanya mereka seakan-akan kehilangan pepun dan orang tua kemudian menyusul Sunan Bonang juga telah wafat jenazahnya dimakamkan di Asrama Sundia Bonang ditandai dengan Sengkala Wisik Sukci Adining Bumi tahun Jawa 1445 atau tahun Masehi 1523 digantikan oleh adiknya Sunan Derajat dengan gelar Wali Gos Kutu Brahman konon selang setengah tahun dari wafatnya Sunan Bonang mangkat pula di Pati Mandura Lembu Peteng jenazahnya dimakamkan di Karang Kajenar terletak di bagian bawah makam Ibu Prameswari putranya menggantikan sebagai Dipati Mandura yang bernama Lembu Wara sepeninggal Ratu Andarawati Sunan Bonang dan pamandanya Adipati Lembu Peteng Mandura Raden Kebo Kanigara dan Raden Kebo Kenanga merasa waktunya kembali ke pengging sebab kedua-duanya ingin mengabdikan pada jalan kehidupannya masing-masing Raden Kebo Kanigara memilih bermukim di Gunung Merapi hidup sebagai seorang penyebar agama Islam bersama dengan istri sebagai endang dan putra-putranya sebagai Manguyu dan Jejanggan Kiai Ageng Banyu Biru membuang semua ambisi politiknya dan strategi meraih kekuasaan yang agak berbeda karena itulah beliau tampil Kiai yang soleh dan terpelajar tidak lagi berkuasa sebagai bendera di atas bawahnya dia beralih sebagai empu bagi santri-santrinya beliau adalah Kiai dari pesantren di daerah yang bernama Banyu Biru di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah seorang ulama yang rendah hati yang menolak penghormatan dan sanggup bergabung dengan pengikut-pengikutnya untuk bekerja di sawah dan ladang Raden Kebo Kanigara memilih kehidupannya sebagai layaknya seorang santri tak diinginkannya hidup selayaknya seorang raja putra pengging seluruh penduduk dalam pimpinan Raden Kebo Kanigoro sangat maju ibadahnya, tekun dalam mendalami agama semuanya melakukan ibadah agama Islam sehari-hari yang mereka lakukan hanya beribadah setelah bersembahyang pergilah ke sawah atau ke ladang Perjalanan menuntut ilmu dari Sheikh Siti Jenar Ada seorang waliullah sakti bernama Sheikh Siti Jenar Susuhunan di Lemahbang terkenal seorang ahli laku tapa berata memiliki segala ilmu tinggi ahli rasa dan tak akan terkecoh ataupun keliru dalam membedakan rasa manisnya gula dan bukan gula seorang pertapa yang memiliki ilmu yang sempurna dalam penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa beliau tahu dalam penghayatan kehidupannya dalam menjalankan ibadah agama mana ada dan mana tiada dan memahami tentang ajaran manunggaling kaula dan gusti juga awal dari ada dan akhir dari ada singkat kata Sheikh Siti Jenar adalah seorang yang tahu apa yang akan terjadi seorang yang bersifat terbuka di dalam sikap dan hatinya maupun dasar-dasar penghayatan hidupnya seorang waliullah sakti yang sudah tanpa aling-aling, penghalang, lagi, memiliki ilmu mampu tak kenapati sempurna dalam pelepasan diri mendalami sedalam-dalamnya akan ilmu kesempurnaan hidup atau kemuksaan diri Kiai Ageng Banyu Biru menerima kedatangan waliullah Sheikh Siti Jenar dengan segala kerendahan hati dan keterbukaannya lama Sheikh Siti Jenar bermukim di Pengging Kiai Ageng Banyu Biru berguru kepada waliullah tadi segala ilmu yang dimiliki oleh waliullah Sheikh Siti Jenar diberikan pada Kiai Ageng Pengging singkat cerita tak ada ilmu yang tidak diajarkan padanya sekarang Kiai Ageng Pengging hampir setara ilmunya dengan Sheikh Siti Jenar beliau adalah muridnya kesayangan dan terkasih setelah menetap lama di Pengging pulanglah Sheikh Siti Jenar ke tempat tinggalnya kembali ke daerah lemah abang atau Siti Jenar konon selain Kiai Ageng Banyu Biru sahabat-sahabat beliau sejumlah 40 orang turut berguru pula pada waliullah Sheikh Siti Jenar mereka adalah Kiai Gede Pengging Kiai Gede Getasaji Kiai Gede Balak Kiai Gede Butuh Kiai Gede Ngerang Kiai Gede Jati Kiai Gede Tingkir Kiai Gede Petalunan Kiai Gede Pringapus Kiai Gede Nganggas Kiai Gede Wanalapa Kiai Gede Paladadi Kiai Gede Ngambat Kiai Gede Karangwaru Kiai Gede Babadan Kiai Gede Wanantara Kiai Gede Majasta Kiai Gede Tambakbaya Kiai Gede Bakilan Kiai Gede Tembalang Kiai Gede Karanggayam Kiai Gede Selandaka Kiai Gede Purwasada Kiai Gede Kebokangan Kiai Gede Kenalas Kiai Gede Waturante Kiai Gede Taruntum Kiai Gede Pataruman Kiai Gede Banyuwangi Kiai Gede Puma Kiai Gede Wanasaba Kiai Gede Kare Kiai Gede Gegulu Kiai Gede Candi Di Gunung Pragota Kiai Gede Adibaya Kiai Gede Karurungan Kiai Gede Jatingali Kiai Gede Wanadadi Kiai Gede Tambangan Kiai Gede Ngampuhan Kiai Gede Bang Sri Panengah Keempat puluh sahabat seilmu dan seperguruan tadi Mengikrarkan persaudaraan dengan Kiai Gede Mengikrarkan persaudaraan dengan Kiai Ageng Banyu Biru Semakin kokoh dan akrab persahabatannya Antara pengging dan daerah-daerah yang dikuasai oleh sahabat-sahabatnya tadi Ketika Sheikh Siti Jenar kembali kepada depokannya Kiai Ageng Banyu Biru turut mengantarkannya Beserta keempat puluh sahabat-sahabatnya Kiai Ageng Pengging dan keempat puluh sahabat-sahabatnya Menetap di kediaman Sheikh Siti Jenar Lumayan lama sambil mempelajari dan memperdalam beragam ilmu Aneka permasalahan kehidupan Yang selalu dibahas dengan Sheikh Siti Jenar Sampai akhirnya dirasa cukup beliau menuntut ilmu kepada Sheikh Siti Jenar Kiai Ageng Banyu Biru mohon pamit bersama-sama keempat puluh sahabatnya Perjalanan dakwah Kiai Ageng Banyu Biru Setelah dirasa cukup akhirnya Raden Keboh Kanigoro Memutuskan melakukan perjalanan menyebarkan dakwah agama Islam Beserta istri dan anaknya tanpa diikuti satu orang kaula dari pengging Setelah sekitar tujuh tahun Kiai Ageng Purwoto Siddiq mengembara Beliau kemudian hijrah ke Rejosari, Semin, Gunung Kidul Di tempat itu beliau hidup di tengah hutan Kali Goyang Setelah beliau hidup di tengah hutan Kali Goyang cukup lama Lalu beliau meneruskan pengembaraan sampai di Jatingarang Sukoharjo, dulu bernama hutan Wonogung Di tempat baru ini Kiai Ageng Purwoto Siddiq melakukan tapak kungkum di sendang setempat Konon karena pancaran dari energi spiritual Kiai Ageng Purwoto Siddiq Maka air sendang Wonogung mendadak berubah berwarna biru Hingga, sendang itu pun seiring berjalannya waktu kemudian dinamakan sendang Banyu Biru Berdasarkan peristiwa ini pula, Kiai Ageng Purwoto Siddiq diberi julukan Kiai Ageng Banyu Biru Pada era selanjutnya, julukan Kiai Ageng Banyu Biru digunakan pula oleh murid-murid dan orang-orang sesudah beliau Yang memang cinta pada sosok ketokohan beliau Perlu diketahui bahwa Dusun Banyu Biru berada di selatan kota Solo, Jawa Tengah Yang disebut-sebut sebagai tempat jaka tingkir, Sultan Kerajaan Pajang, berguru, menimba ilmu Setelah jaka tingkir berguru kepada Kiai Ageng Banyu Biru Beliau kemudian melakukan perjalanan ke Gunung Majasto, selanjutnya ke Pajang Jalur geteknya menjadi dasar penamaan dusun-dusun di wilayah itu Yakni, Watu Kelir, Toh Saji, Pengkol, Kedung Apon, dan Kedung Srengenge Selain sendang Banyu Biru, ada delapan sendang lain sebagai petilasan Kiai Ageng Purwoto Siddiq Kiai Ageng Banyu Biru Yakni, Sendang Margomulyo, Sendang Krapiak, Sendang Margojati, Sendang Bendo, Sendang Gupakwarak, Sendang Danumulyo, Sendang Siluwi, dan Sendang Sepanjang Sendang Gupakwarak berada di Wonogiri, dan sendang lainnya tersebar di Weru Sukoharjo Semua sendang itu kini airnya telah menyusut Bahkan sendang Banyu Biru sudah tidak lagi mengeluarkan air Dan dibiarkan menjadi kolam kering penampung air hujan Dan diatasnya dibangun sebuah masjid Setelah meninggalnya Sheikh Siti Jenar Murid-murid beliau berduka sangat dalam Seakan-akan mereka ditinggal orang tuanya Sebab Sheikh Siti Jenar selain sebagai guru Di hati mereka tak ubahnya bagaikan orang tua sendiri Sedih bagaikan anak yatim piatu yang ditinggal kedua orang tuanya Yang tertinggal hanyalah kenangan kasih sayang Sheikh Siti Jenar saja Yang sangat dalam menjangkau di lubuk hati mereka Sehingga mereka seakan-akan turut merasakan penderitaannya maupun kemuliaannya Setelah peristiwa Sheikh Siti Jenar Kemudian beliau mendengar kabar tentang apa yang terjadi dengan adiknya Kiai Ageng Pengging Maka demi keamanan beliau dan keluarganya Maka diputuskan untuk melakukan perjalanan Untuk sementara menjauh dari suasana politik yang sedang panas Pada saat itu sambil melakukan dakwah sampai keadaan kembali tentram Untuk sementara urusan pesantren dititipkan kepada para santri-santri beliau Sambil berpesan tetap selalu melakukan dakwah dan jangan sampai berhenti Ada banyak lika-liku hidup yang harus dilalui tokoh Kikebo Kanigoro Kiai Purwoto Sidik Banyu Biru Mulai dari pengejaran dari pihak-pihak yang tidak senang terhadap pribadinya Hingga perjalanan hidupnya yang sering berpindah-pindah tempat Karena mencari keselamatan jiwa dan raga Karena rentetan perpolitikan kerajaan di atas Dalam perjalanan hidupnya yang berpindah-pindah tersebut Kikebo Kanigoro sering berganti nama Samaran Agar tidak diketahui identitas dirinya Begitu pula, para keturunan dan keluarganya Juga selalu berganti nama Samaran untuk keselamatan mereka Tanda Pohon Jati Kiai Ageng Banyu Biru Dalam perjalanannya Kiai Ageng Banyu Biru yang biasanya atau rata-rata ditandai dengan pohon jati Beserta sebagian keturunan lainnya Telah disebutkan bahwa pada zaman dahulu kala Sebuah pohon sering dijadikan tanda atau tetenger atau sandi Sesuatu tanda sebagai pesan rahasia untuk mereka yang memiliki latar belakang tertentu Misalnya, tanda pohon sawo selalu digunakan oleh para keturunan panembahan sawo ing kajoran Yakni, semua para terah kajoran hampir selalu menggunakan sandi Tanda pohon sawo bagi semua keturunannya Dalam kirata bahasa orang Jawa, pohon sawo dikirata bahasakan dengan bahasa Al-Quran sebagai sawo sufufakum Rapatkanlah barisan kalian, rapatkanlah barisan saudara-saudara kalian, rapatkanlah terah keturunan kalian Ini yang masyur dan saya dapatkan dari kisah para sesepuh Sebagaimana telah disebutkan bahwa sebuah pohon merupakan salah satu tanda atau tetenger atau pesandi Sesuatu tanda sebagai pesan rahasia yang banyak digunakan oleh sesepuh atau tokoh masa lalu Pohon bodhi misalnya, selalu dipakai simbol atau tanda bagi umat agama Buddha dimanapun berada Sebab pohon bodhi tersebut memiliki nilai sejarah bagi umat Buddha Konon Sang Buddha Gautama mendapat pencerahan sempurna saat melakukan semedi, meditasi, di bawah pohon bodhi Oleh karena hal tersebut, maka para siswa dan pengikut Sang Buddha sampai saat ini mengistimewakan pohon bodhi tersebut Makna pohon bodhi adalah pohon pencerahan Dari sini, mungkin pula bahwa makna pohon jati dari tanda Kiai Ageng Banyu Biru adalah pohon ilmu sejati yang selalu beliau dalami dan ajarkan pada santrinya Dan pada akhirnya, oleh orang Jawa, tempat singgah bertanda pohon jati tersebut dipakai sebagai tempat mengirim doa kepada tokoh yang bersangkutan Mengenai banyak petilasan Kiai Ageng Banyu Biru yang ditandai dengan pohon jati Banyak dapat info dari para sesepu apakirata basa pohon jati yang selalu digunakan tanda atau tetenger atau sandi dari Kikebo Kanigoro Kiai Purwoto Sidik Banyu Biru Dan keluarganya, yang terkenal sebagai murid Syaih Siti Jenar dan berdekatan erat dengan Sunan Kalijaga, Sang Wali Tanah Jawa Ada kemungkinan, makna atau kirata basa pohon jati yang rata-rata hampir ada dan melekat dengan Kikebo Kanigoro, Kiai Purwoto Sidik Banyu Biru Dan keluarganya, dimaksudkan adalah beliau merupakan penganut ilmu sejati, ilmu kasunyatan, yang diajarkan Syaih Siti Jenar Dengan demikian, rata-rata petilasan Kikebo Kanigoro, Kiai Purwoto Sidik Banyu Biru, ditandai dengan pohon jati, artinya, pohon keilmuan sejati Petilasan Kiai Ageng Banyu Biru, Nyai Gadung Melati, Rara Sekar Rinons yang berada di sebelah timur bagian utara Pombensin, di daerah kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang sejak zaman dahulu ditandai dengan pohon jati yang besar Petilasan tersebut dinamakan petilasan jati kurung, sebab pohon jati tersebut dulu dikurung pagar melingkar di sekelilingnya Hingga saat ini, pohon jati yang disebut petilasan jati kurung sebagai petilasan ketiga tokoh tersebut beserta para pengikutnya masih berdiri kokoh Konon, di tempat inilah Kiai Ageng Banyu Biru beserta keluarga dan para pengikutnya sempat membuat rumah joglo dan menjadi semacam pusat pemerintahan setingkat kadipaten atau kecamatan atau pemerintahan lebih kecil lainnya Hingga akhirnya, beliau lah yang merupakan cikal bakal kecamatan Kanigoro, Blitar Petilasan Rara Sekar Rinons yang merupakan anggota keluarga Kiai Ageng Banyu Biru Salah satu tokoh yang cikal bakal kecamatan Kanigoro, Blitar dan sekaligus sebagai cikal bakal dusun dogong Desa Gogodeso, kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dulu juga berupa tanda pohon jati yang besar Namun pohon jati tersebut telah mati dan tinggal tonggahnya saja Kemudian para warga dusun dogong membuatkan monumen sederhana kepada tokoh cikal bakal tersebut Sumber dari Ustad Ahmad Kulisyein Ulama setempat menyatakan Endisik Pase cikal bakal dusun dogong iku ono wit jatin mas Terus koyo gematilan ditandani bangunan sai iki kae Dulu tepat di cikal bakal tersebut ada pohon jatinya mas Lalu mati dan ditandai bangunan monumen tersebut Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ustad Kholik Mawardi bahwa dulu ada pohon jatinya Petilasan ini berada dalam areal Bahkan, sebelum menjadi desa maliran Konon desa tersebut dinamakan desa jati gerot Petilasan tersebut dibangun seperti sebuah makam Padahal hal itu bukanlah makam, tetapi hanyalah sebuah petilasan Petilasan Nyai Gadung Melati, Kiai Ageng Banyu Biru, Prara Sekar Rinons Yang berada di desa Dayu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Petilasan tersebut berada dekat sumber mata air Konon, menurut Bah Jawoko Jati Malang Petilasan yang ada di desa Dayu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tersebut Dulu kala ada tanda beberapa pohon yang berada di dekat sumber air Serta bangunan berupa patung singa dan naga Sebagaimana yang dibangun etnis Tionghoa Namun tanda-tanda patung singa dan naga tersebut sudah tidak ada lagi saat ini Petilasan Nyai Gadung Melati, Prara Sekar Rinons Yang merupakan anggota keluarga Kiai Ageng Banyu Biru Yang berada di utara sumber kucur desa Selokajang Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Petilasan tersebut juga ditandai dengan pohon jati yang berusia cukup lama Namun pohon jati tersebut telah tiada dan ditebang oleh pemilik pekarangan di tempat tersebut Saat ini hanya terdapat tonggak pohon jati dan bekas dibakari dupa wangi Terdapat pula cok bakar dari sebagian warga yang nyekar di tempat tersebut Petilasan Kiai Ageng Banyu Biru di Duku Kaligayam, Desa Rejosari, Kecamatan Semin Petilasan ini juga ditandai dengan pohon jati pula Pohon jati yang berusia ratusan tahun tersebut telah roboh di makan usia Konon pohon jati tersebut dinamakan pohon jati beduk di Duku Kaligayam Sebagai petilasan Kiai Ageng Banyu Biru ketika singgah dan melakukan kegiatan spiritual di tempat tersebut Putra Kiai Ageng Banyu Biru yang bernama Kiai Ageng Gribik juga menggunakan tanda pohon jati untuk menyebut dusun yang ditempatinya Yakni Kiai Ageng Gribik di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah Konon di Jatinom tersebut dahulu juga ditandai pohon jati enom, pohon jati yang masih muda Tak dapat diketahui secara pasti di mana pohon jatinom, pohon jati muda tersebut berada Namun, arti daerah bernama Jatinom tidak lepas dari keturunan Kiai Ageng Banyu Biru bernama Kiai Ageng Gribik yang menandai daerah tersebut dengan pohon jati Diceritakan salah satu sesepu bahwa Kiai Ageng Gribik inilah yang dilegendakan warga Rawa Pening Ambarawa dengan Raden Baru Klinting yang mencari ayahnya di puncak gunung Tentu saja tidak semua Kiai Ageng Banyu Biru semua ditandai atau ditanami dengan pohon jati Sebab usaha pengejaran Kikebo Kanigoro dari rentetan perpolitikan pada masa itu bisa jadi tidak menyempatkan beliau dan para cantriknya Untuk memberi semua yang ditempatinya saat beliau singgah dengan pohon jati Artinya, hanya tempat-tempat tertentu yang nyaman ditempatinya saja yang diberi tanda atau tetengar atau sandi berupa pohon jati Misalnya, di Kademangan Blitar berada di selatan sungai berantas bergandengan dengan langgar, musala, juga ada petilasan Nyai Gadung Melati yang merupakan istri dari Kikebo Kanigoro Begitu pula, petilasan Kiai Ageng Banyu Biru yang berada di lereng Gunung Merapi dan lain sebagainya Tak jauh dari itu, Dusun Sekardangan, Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro Konon merupakan tempat terakhir ketika Nyai Gadung Melati dan putrinya bernama Rara Sekar Rinons Untuk memutuskan kembali menyusul Kiai Ageng Banyu Biru di Dusun Sarehan, Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Bah Kiai Zainuddin Sesepu dan ulama daerah Sekardangan mengatakan Embuh, endisi kritanem bahe wedok karo anake mbalik maneh ning Jawa Tengah Nggak tahu, tapi ceritanya dulu eyang putri dan anak perempuannya kembali lagi ke Jawa Tengah Namun sebelum kembali ke Jawa Tengah Konon, Nyai Gadung Melati sempat berkunjung dulu ke rumah anaknya Kiai Ageng Geribik yang berada di Malang Kata mbah Kiai Zainuddin, sakdurunge mbalik ning Sukoharjo, bahe wedok endisik menyang Malang di Sek Hal tersebut juga dibenarkan oleh mbah bayan mayar yang mendapat cerita dari mbah markalam, kakeknya Dari perjalanan dan persinggahan Kiai Ageng Banyu Biru dan keluarganya yang cukup melelahkan karena rentetan perpolitikan pada saat itu Kemudian mereka kembali menetap terakhir di Dusun Sarehan, Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Kiai Ageng Banyu Biru dimakamkan di tempat tersebut Begitu pula, Nyai Gadung Melati, Rara Sekar Rinons dimakamkan dalam areal makam Banyu Biru tersebut Pertemuan dengan Mas Karebet atau Jaka Tingkir Kiai Ageng Banyu Biru adalah pemimpin sebuah padepokan Banyak para siswa yang berguru kepada beliau Kiai Ageng Banyu Biru dibantu oleh dua orang adik laki-lakinya, yaitu Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil Di sana, sudah beberapa waktu yang lama, telah menetap dan berguru seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V, Kiai Mas Manca Dia adalah keturunan Arya Jambuleka II Sedangkan Arya Jambuleka II adalah putra Arya Jambuleka I dan Arya Jambuleka I adalah putra selir Prabu Brawijaya V Kiai Ageng Banyu Biru yang waskita, firasat, batinnya, pagi itu memerintahkan para siswa untuk membersihkan padepokan Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau Hanya Kiai Mas Manca yang diberitahu bahwasannya sore hari nanti Akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru ke padepokan tersebut Dan benar, menjelang selesai sembah yang sore, seorang pemuda nampak memasuki padepokan Serta meminta izin kepada seorang cantrik, siswa, untuk bertemu dengan Kiai Ageng Banyu Biru Cantrik tersebut segera menghadap Kiai Ageng Diperintahkan Kiai Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Jaka Tingkir Jaka Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Kiai Ageng Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu akan kedatangannya Di depan Kiai Ageng Jaka Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke padepokan Banyu Biru Berhari-hari Jaka Tingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut Dan pada akhirnya berkat petunjuknya, akhirnya sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Kiai Ageng Banyu Biru Kiai Ageng Banyu Biru memperkenalkan Kiai Mas Manca kepada Jaka Tingkir Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia Bahkan, Kiai Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikkan air mata Kiai Ageng Banyu Biru memerintahkan Jaka Tingkir tinggal di padepokan untuk sementara waktu Dengan ditemani Kiai Mas Manca, Jaka Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Kiai Ageng Banyu Biru Kini, Jaka Tingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan Beliau benar-benar mendalami ilmu tinggi tersebut Berbulan-bulan Jaka Tingkir digembleng dengan tapa berata dan samadhi Kecerdasaan dan kesungguhan Jaka Tingkir membuat Kiai Ageng sangat menyayanginya Berbagai lontar-lontar rahasia dengan mudah dikuasainya Hanya dalam beberapa bulan, kemajuan spiritual Jaka Tingkir sudah sedemikian pesatnya Jaka Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olahkanuragan Kini, kesadaran spiritualnya benar-benar terasah tajam berkat bimbingan Kiai Ageng Banyu Biru Kiai Ageng Banyu Biru bangga melihat perkembangan Jaka Tingkir Ketika sudah dirasa cukup, Kiai Ageng memerintahkan Jaka Tingkir untuk turun dari padepokan Konon, dari Kiai Ageng Banyu Biru, Jaka Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan Yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka Yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas satu jengkal jari Satu jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan Kiai Ageng Banyu Biru pun memerintahkan Kiai Mas Manca, Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil untuk menemani Jaka Tingkir Sebelum meninggalkan padepokan, Kiai Ageng memberikan sebuah rencana jitu kepada Jaka Tingkir Agar dapat kembali diterima oleh Sultan Terenggana Pada setiap musim penghujan, Sultan Terenggana pasti meninggalkan ibu kota Demak dan berdiam diri di pegunungan Prawata Banjir seringkali melanda ibu kota Demak Dan tidak banyak yang tahu bahwasannya Sultan kerap kali berdiam diri di pegunungan Prawata tiap kali musim banjir tiba Hanya para pasukan pengawal Sultan saja yang mengetahuinya Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sultan Terenggana, Kiai Ageng Banyu Biru menyarankan kepada Jaka Tingkir membuat sebuah keonaran dengan meminta bantuan beberapa gerilyawan Keonaran tersebut harus mampu mengancam keselamatan Sultan Terenggana yang tengah bermukin di pegunungan Prawata Dapat dipastikan, tidak bakalan banyak prajurit angkatan bersenjata Demak yang berada di sana Sebelum pasukan bantuan Demak datang dari Demak menuju pegunungan Prawata Jaka Tingkir harus secepatnya tampil menjadi sosok penyelamat Dengan demikian, Sultan pasti akan kembali menaruh kepercayaan kepadanya Dari kisah ini kita dapat mengambil keteladanan dari Kiai Ageng Banyu Biru Kiai Ageng Banyu Biru dikisahkan sebagai seorang yang lembut hati Beliau meskipun pewaris sah dari kerajaan Pengging Akan tetapi tidak berambisi untuk meneruskan jabatan dari ayahandanya untuk menjadi raja yang berikutnya Sedari kecil sudah terlihat bahwa beliau sangat berminat untuk menekuni ilmu agama yang diajarkan oleh sepupunya Yaitu Sunan Ampel, kemudian dilanjutkan belajar kepada Sunan Bonang Yang kemudian dilanjutkan berguru kepada Sunan Kalijaga dan Sheikh Siti Jenar Bahkan ketika dalam perjalanan dakwah beliau terpaksa harus melakukan perjalanan dakwah Dengan cara melakukan perjalanan dari daerah satu ke daerah lainnya Demi menghindari memanasnya politik pada waktu itu Beliau melakukannya dengan sangat ikhlas dan tawakal Karena didikan dari guru-guru beliau dan ketekunan beliau dalam mendalami ilmu agama Beliau lebih memilih untuk melanjutkan perjuangan untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok Nusantara Dan meninggalkan semua urusan duniawi Beliau dengan sabar dan istiqomah melakukan perjalanan untuk menyebarkan dakwah Yang dibantu istri dan anak-anaknya yang juga menjadi muridnya Berdasarkan ajaran dari guru-guru beliau mengajarkan agama Islam tanpa menggunakan paksaan Sekian terima kasih Semoga bermanfaat untuk beliau Kiai Ageng Banyu Biru Lahul Fateha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh